Seorang nelayan ditemukan tewas tenggelam di tengah laut. Diduga korban tenggelam akibat terserang penyakit bawaan saat sedang mencari ikan. Seorang nelayan jari udang ketak bernama M. Karno, 40 tahun. Warga dusun Betara Makmur, desa Betara Kanan, kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditemukan meninggal dunia di wilayah perairan Sungai Ayam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Jumat 18 Desember sore. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan mengapung dan tidak bernyawa. Di wilayah perairan Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkisar 3,67 mil laut dari lokasi saat dinyatakan hilang. Diduga korban tenggelam pada hari Rabu 16 Desember saat mencari udang di perairan. Diperkirakan korban terserang penyakit bawaan saat sedang mencari ikan. Setibanya di pelabuhan, korban langsung dilakukan proses evakuasi oleh tim gabungan Basarnas dan petugas Kepolisian. Warga di Sun Betara yang mengatakan jarannya nelayan, sedang mencari udang ketak berserta 5 nelayan lainnya. Kemudian mendapatkan informasi, 1 nelayan diduga hilang. Namun ditemukan kapalnya masih utuh, beserta jaring dan perangkat yang lainnya. Sehingga segera kita berhubungan dengan rekan-rekan Basarnas, saat pola air, dan didukung oleh masyarakat berupaya untuk mencari, menolong korban, kalau seandainya bisa ditemukan. Dan upaya 3 hari ini, seorang alhamdulillah sore tadi, berhasil ditemukan di salah satu perairan di Mendahara. Dan berkat-berkat sinergitas dan kerjasama seluruh pihak. Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman.